Pemirsa, kedapatan sedang menjual narkoba seorang pedagang Syomai di Kabupaten Cianjur berhasil diringkus polisi dan dari hasil penggeledahan, polisi menemukan ratusan butir obat terlarang yang disimpan dalam roda dagangannya dan di tas lempang milik pelaku. Duh, ini tulis. Pelaku tidak bisa berkutik saat dilakukan penggeledahan oleh petugas. Dari dalam tas lempang dan atap roda Syomai, polisi menemukan ratusan butir obat-obatan terlarang. Selain itu, polisi juga menemukan cattingan pesanan obat dari HP milik pelaku. Pelaku langsung digiring ke Mapolasi Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara menurut pihak kepolisian, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka presisi Razia Miras saat melakukan penyisiran petugas mencurigai seorang pedagang Syomai yang terlihat padik ketakutan dan gerak-geriknya mencurigakan. Saat digiledah, polisi berhasil menemukan ratusan obat terlarang siap jual dari tas dan gerobak Syomai milik pelaku. Nah dari hasil Razia, selain daripada obat-obatan terlarang, apalagi Pak? Sementara kami menyisir kepada tempat-tempat yang saat ini berjualan minuman keras, terutama minuman keras rosoroso. Sementara yang kami ini diamankan beberapa dus dan beberapa minuman rosoroso dari miras tersebut. Dari dalam tas lempang dan dari dalam roda Syomai, pihaknya menemukan 150 butir obat-obatan terlarang berjenis ramadol dan heksimer. Hingga akhirnya pelaku langsung diamankan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, polisi juga berhasil menyita sejumlah dus yang berisi miras dari sebuah depot jamu yang lokasinya tidak jauh dari pedagang Syomai yang diamankan.